Masih bersama saya, Jasmin Buternyanto, di Disa Bincang Santai. Kak, tadi kita sempat membahas tentang usahan. Nah, boleh kak dispesifiki lagi usaha apa sih yang dilakukan oleh Kopma? Oke, kalau untuk saat ini, operasi mahasiswa sudah memiliki, yang kata saya tadi, itu memiliki tiga unit usaha. Satu lagi tambahan adalah usaha laundry. Jadi, kita ada yang namanya UKMAT. Ada yang namanya fotokopi, konveksi, dan juga laundry. Yang pertama, kalau untuk UKMAT itu sendiri, usaha itu adalah menyediakan bagaimana, menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa kampus, khususnya mahasiswa UIN Raden Pata Palembang. Jadi, insya Allah kalau di Kopma itu, barang-barang ataupun kebutuhan pokok dari mahasiswa itu dapat terpenuhi. Dan juga barang yang ada di Kopma, itu insya Allah masih relatif murah gitu, dibandingkan dengan toko-toko sebelah gitu kan, toko-toko kayak minimarket yang ada di sebelah sana gitu. Jadi, pada mahasiswa khususnya gitu kan, kalau mau cari kebutuhan ya, ayo langsung saja ke Kopma gitu. Dan ada dua lagi, kita ada yang namanya fotokopi, fotokopi itu ya adalah menyediakan kebutuhan dari mahasiswa, karena mahasiswa saat ini kan sangat butuh sekali, yang namanya print, yang namanya fotokopi, maupun ATK-ATK yang lainnya. Sehingga, kalaupun mahasiswa yang membutuhkan itu, ya langsung saja bisa ke usaha kita, yang ada di Uni Denpati Palembang, khususnya di gedung SC lantai 1. Di situ ada namanya fotokopi Kopma. Baik. Ini apa nih agenda yang dilaksanakan oleh Kopma nih, sebagai wujud pencapaian? Pencapaian. Ya, jadi kalau agenda itu, Alhamdulillah, tiga tahun terakhir ini, kita telah melaksanakan agenda-agenda besar seminar gitu. Dan dalam tiga tahun terakhir, kita mengundang banyak pemateri-pemateri nasional gitu, khususnya seorang entrepreneur maupun bidang public figure gitu kan. Jadi di tahun 2017 itu, kita mengundang seminar nasional, mengundang pembicara yaitu Christian Sugiono. Christian Sugiono itu adalah pemateri dari luar, dia merupakan public figure serta memiliki berbagai macam unit usaha gitu. Jadi, bagaimana caranya memberikan ilmu tentang kewirausan kepada mahasiswa di kampus. Nah, yang selanjutnya, di tahun selanjutnya, kita melaksanakan agenda besar, yaitu seminar nasional kembali, yang menghadirkan Ustazah Oki, di tahun 2018. dan Alhamdulillah, acara itu, agenda itu dapat berjalan dengan lancar, dan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa khususnya di Palembang ini, mengikuti agenda itu, dan memiliki banyak pengalaman serta ilmu yang didapat. Dan yang terakhir, di tahun 2019 ini, khususnya di bulan kemarin, eh, di bulan kemarin ya, bulan Oktober, kita melaksanakan agenda seminar lagi, seminar nasional, serta ada yang namanya lomba gitu. Jadi, di tahun ini, kita fokus yang namanya seminar nasional serta lomba itu. Dan Alhamdulillah, di tahun ini dapat berjalan dengan lancar, serta antusias dari seluruh mahasiswa yang ada di kota Palembang itu, sangat besar gitu, untuk mengikuti seminar ini, serta lomba yang diadakan oleh kooperasi mahasiswa. Baik, Kak. Kak Arga, tadi kita sudah membahas tentang UKMK Koopma, kan? Ini, ada nggak sih, Kak, tips untuk pemirsa yang ada di rumah, dan untuk kita semua di sini, bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan berorganisasi ini, Kak? Oke, ya. Jadi, kalau untuk memanage waktu, ataupun membagi waktu, kita perlu ketahui dulu, yang di mana prioritas awal kita di sini. Jadi, kalau kita di kuliah ini, prioritas awalnya adalah kuliah, gitu. Yang di mana kuliah adalah segala-galanya, gitu kan? Tapi tidak menafikan kalau kita mengikuti organisasi. Nah, tinggal bagaimana cara kita memanage waktu tadi, gitu kan? Contohnya, misal, kalau kita ikut organisasi, itu ada agenda di organisasi, dan juga ada juga mata kuliah yang ada, gitu kan? Nah, tinggal kita bagaimana memilih prioritas utama kita. Kalau kita mengikuti agenda ini, apa impact-nya, dan juga kalau kita mengikuti agenda ini, apa negatifnya, gitu kan? Jadi, segala sesuatu itu harus diukur, gitu kan? Harus ditimbang dulu. Yang di mana prioritas lebih utama yang diutamakan, gitu kan? Jadi, saran saya, gitu kan? Khususnya kawan-kawan yang di organisasi, kita kalau kita aktif di organisasi, jangan lupa kita melupakan kuliah, dan juga jangan sampai waktu kita di organisasi, kita habiskan di organisasi, tetapi bagaimana kita masuk ke sini, prioritas utama kita adalah untuk kuliah, tetapi organisasi adalah untuk menunjang minat serta bakat yang kita miliki pada pribadi masing-masing. Yang pastinya kuliah itu adalah utama, ya, Kak? Iya, kuliah utama. Kalau organisasi yang pertama. Kuliah utama, kuliah prioritas awal, kalau kita sudah masuk organisasi, totalitas. Iya, betul, baik. Baik, Kak, ini pertanyaan terakhir nih, Kak, ya. Harapan kakak untuk UKM Kopmanik, kedepannya seperti apa? Serta pesan untuk para penerus kakak di UKM Kopmanik. Oke, bahas penerus langsung ya. Kayak sudah demi saja gini. Jadi kalau untuk pesan kooperasi mahasiswa kedepannya nanti, semoga kooperasi mahasiswa ini dapat lebih berjaya lagi, dapat lebih eksis lagi, khususnya di kampus UIN Raden Patah Palembang. Dan usaha-usaha yang ada di Kopmanik, itu dapat berkembang, serta dapat memenuhi. Seluruh kebutuhan dari mahasiswa. Serta, yang saya inginkan, kooperasi mahasiswa ini, kedepannya dapat lebih memberikan manfaat, serta, apa istilah ya, ya, lebih memberikan manfaat, kedepannya nanti, kepada seluruh mahasiswa kampus, ataupun seluruh sipitas akademika UIN Raden Patah Palembang, agar nilai-nilai perkoperasian itu dapat bersampaikan kepada seluruh mahasiswa kampus yang ada di sini. Dan juga saya berharap kepada Kopmanik kedepannya nanti, semoga dapat lebih eksis lagi, dapat lebih meraih prestasi lagi, sehingga pencapaian-pencapaian di tahun sebelumnya, agar kita bisa mencapainya kembali. Tetap mempertahankan yang ada, sehingga, apa, tetap mempertahankan yang ada, dan yang lainnya kita bisa kembangkan. Pemirsa, berorganisasi merupakan wadah kita untuk beroskosialisasi. Dan semoga ini semua menjadi motivasi untuk kita semua, untuk menjadi penerus yang bisa membuka suatu usaha peluang yang cukup baik. Dan terima kasih kepada Kak Arga, yang sudah mau berbincang santai pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang ada di rumah, yang sudah menyaksikan program kita dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa terus saksikan Bisa Bintang Santai, karena akan memberikan informasi menarik, dan juga narasumber yang berkompeten. Dan saya, Jus Pembuter Nyanto, dan kurang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!